Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Deiter. Kembali pada video ini kita ngobrolin tentang puisi. Kali ini saya ingin ngobrolin tentang kita mesti berhati-hati. Jadi, kalau kita hanya terpikat pada satu penyair saja. Maksudnya kita mengagumi, kita benar-benar terkagum-kagum pada satu penyair saja. Kita benar-benar terhipnotis oleh satu penyair. Kita benar-benar sangat suka terhadap satu penyair saja. Dan kita berupaya untuk seperti beliau. Dan ini menurut saya kita tidak kurang apa ya. Saya menurutkan tidak boleh sih. Boleh-boleh saja, tapi selalu kita berhati-hati kalau kita sampai kepada tahap itu. Kenapa? Karena nanti akan saya jelaskan ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa proses belajar itu kan ada banyak cara. Seperti misalnya melalui lembaga pendidikan formal. Ke SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Kayak belajar bahasa kan, fakultas sastra gitu kan, bisa. Itu cara belajarnya seperti itu. Dengan pendidikan formal, di bangku sekolah, di bangku kuliah kan. Tapi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita belajar sebuah puisi dengan cara meniru penyair yang disukai. Ini boleh, cara belajar seperti ini boleh sah-sah saja bagi seorang penyair. Tapi saya menyampaikan bahwa sebaiknya jangan hanya terpikat pada satu penyair saja. Kenapa? Pertama gini. Karena kalau cuma satu penyair artinya kita cuma punya satu referensi. Kita cuma punya satu referensi berpuisi. Nah ini, apa ya. Kita akan jadi peniru. Karena kan ingin meniru kan. Peniru yang sangat sulit sekali kita melakukan inovasi. Inovasi karena pengetahuan kita hanya pada satu penyair. Padahal di dunia ini banyak sekali penyair-penyair yang bisa kita tiru gayanya, bisa kita pelajari cara berpuisinya, bisa kita modifikasi cara penyampaian dengan gaya kita sendiri. Kan bisa. Dan perlu diingat bahwa sehebat apapun kita meniru sesuatu, menjiplak sesuatu, menjiplak artinya meniru gaya ya. Artinya karena kita suka sama penyair tersebut, sama dengan gayanya. Itu tidak akan pernah ada peniru lebih baik daripada yang ditiru. Pasti yang ditiru itu lebih bagus. Punya sesuatu yang lebih spesial dibanding penirunya. Apalagi kalau penirunya tidak melakukan modifikasi. Tidak melakukan upgrade diri ketika membuat puisi. Ini menurut saya, ini kita warning lah buat diri kita sendiri terhadap kepenyairan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan terus meniru saja ya, dengan terus meniru saja, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Nah, ini repot nih. Kita akan selalu menjadi bayang-bayang orang lain. Kita tidak pernah bisa menjadi diri sendiri. Meniru boleh, tapi pada tahap belajar saja. Tetap cari jati diri kita sendiri. Tetap cari cara kita sendiri untuk berpuisi. Karena biar bagaimanapun, berpuisi adalah ranah personal, ranah pribadi. Jadi, gaya diri sendiri untuk menyampaikan sesuatu, untuk menceritakan sesuatu, untuk mengutarakan gagasan. Itu adalah ranah pribadi kita sebagai penyair. Jadi, sebaiknya, kalau ingin meniru, ya jangan cuma satu. Nanti kita punya banyak revensi dengan sendirinya, nanti kita akan belajar. Oh, ternyata penyair A menggunakan gaya. Itu, penyair B menggunakan gaya ini. Penyair C menggunakan kombinasi ini. Penyair E dan lain. D, E, F, G, dan sebagainya. Kita akan banyak wawasan. Makanya sebaiknya, kalau kita jangan sampai terpikat pada satu atau seorang penyair saja. Tapi, pelajarilah banyak penyair, banyak buku puisi, banyak puisi-puisi yang diciptakan oleh banyak penyair. Dengan begitu, revensi kita akan banyak. Nah, ya kan? Dan ketiga, kenapa jangan hanya terpikat pada satu penyair? Karena ini akan membuat perkembangan kepenyairan kita akan stuck. Kalau nggak stuck, ya akan berjalan lambat. Perkembangannya lambat, sehingga ya di situ-situ saja. Gaya berpuisi kita ya begitu-begitu saja. Nggak berubah, nggak meningkat, nggak lebih baik. Ini masalah buat seorang penyair. Kalau dia yang ingin serius bersair. Tapi kalau cuma penyair yang sekedarnya, ya nggak apa-apa juga, ya silakan saja. Tapi sayang sekali. Sayang sekali pada zaman kita ini, kesempatan belajar itu lebih mudah dari senior-senior kita zaman dulu. Kita tinggal ketik Google saja, sudah banyak informasi yang bisa kita dapat. Kita tinggal ketik saja nama penyairnya, sudah banyak karya-karya mereka yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari dengan mudah. Nah, ini saya rasa bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai generasi muda untuk belajar tentang puisi lebih mudah dan lebih baik. Nah, saya kira itu saja yang bisa kita bicarakan di video kali ini. Semoga isinya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Salam interaksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.